baik selamat berjumpa kembali bersama Artek channel baik teman-teman kali ini ada sebuah kasus sebuah AC merknya Panasonic ya Hai model Eco Smart ya jadi awal-awalnya AC ini normal dingin gitu ya Nah tetapi eh dua hari ini AC tersebut terasa panas ya jadi tidak dingin nah jadi ini kasusnya setelah relokasi ya jadi sebetulnya normal saja sebelum direlokasi dan relokasinya hanya berjarak 2 meter ya ini belum sempat ditutup ya jadi asalnya disini pindah ke sampingnya gitu Nah jadi setelah relokasi kurang lebih dua minggu Nah baru sekarang merasa ada kekurangan yaitu kurang dingin dan timbul di sini eh warna led warna oranye timer ini berkedip-kedip ya biasanya indikasinya adalah kalau lampu led timer atau yang warna oranye itu kedip-kedip ada beberapa kemungkinan yang pertama yaitu bisa preon kurang atau kemungkinan kedua kompresornya benar-benar mati gitu ya jadi eh kompresor itu putus di dalam atau shot ya kalau shot memang rata-rata sih langsung anjelok mcb-nya ya tetapi mungkin ini shotnya shot beberapa persen gitu di dalam atau yang ketiga ada kemungkinan ketiga kabel kontrol dari indoor menuju outdoor ada yang putus ya atau terlepas jadi sementara tiga kemungkinan tersebut ya Nah oke sekarang saya akan coba eh periksa bagian outdoornya ya dan saya akan coba nyalain dulu untuk ACnya Oke sudah nyala dan saya akan periksa outdoornya dan ternyata untuk outdoor kipas kipas berfungsi ya dan kompresor juga hidup saya akan coba cek dulu untuk ampernya dan pipa dingin ya oke arusnya 1,2 ya jadi ini memang kalau lihat dari arus masih normal kompresor ya jadi apa namanya kemungkinan kemungkinan memang kreon yang berkurang ya coba untuk sementara saya cek dulu untuk tekanan bentar kita pasang dulu manipulnya oke tekanan 50 ya 50 PSI nah ini karena memang urusan habis ditambah sedikit ya kreonnya karena tadi memang kurang banget tinggal saya akan coba cek kebocorannya dimana oke untuk mengecek kebocoran biasanya saya mempergunakan sabun cair ya sabun cair untuk cuci piring biasanya untuk yang paling awal di cek kebocoran itu adalah di navel ya jadi dari outdoor yang sambungan ke pipa menuju outdoor itu ada dua navel untuk suction dan discharge ya nah yang pertama kali di cek adalah di sambungan tersebut ya nah untuk mengecek kebocoran pada apa namanya navel tersebut biasanya saya tuh dimatiin dulu untuk unitnya atau ACnya karena apa? karena dengan dimatikan power atau ACnya dimatiin maka tekanan pada pipa tersebut akan tinggi ya jadi untuk mengecek kebocorannya itu akan lebih terlihat gitu ketimbang di cek kebocoran sambil dinyalain ya karena apa? kalau dinyalain otomatis preon dan tekanan itu akan terkumpul di kondensor ya sementara yang kita cek adalah kabel bukan kabel ya pipa yang menuju indoor jadi tekanan pada indoor itu akan lebih rendah ketimbang tekanan pada kondensor dalam kondisi mesin hidup nah makanya kalau untuk mengecek kebocoran pada AC pada pipa AC baik itu di pipa discharge atau di pipa suction atau di evaporator indoor maka unit AC harus dimatikan terlebih dahulu untuk menambah tekanan oke saya matiin dulu ACnya oke sudah mati baru akan cek pada pipa ya dan tunggu beberapa menit untuk menjaga keseimbangan dulu antara tekanan pada suction dan discharge ya nah mungkin ini belum seimbang ya masih baru dimatiin jadi nunggu tekanannya menambah dulu atau tinggi dulu baru gunakan air sabun yang pertama di cek adalah di sambungan navel ini ya kita coba pakai air sabun ini lagi di remas-remas nih hehehe kayaknya sabunnya kurang ya nah disini ya kelihatan ya ngubur-rubus nih oke oke udah kelihatan ya ada kebocoran tuh gelombung terjadi gelombung udara coba sedikit lagi mungkin belum kelihatan kelihatan ya yang ini nih kelihatan ya kelihatan ya oke oke jadi udah kelihatan disini bocornya ya jadi saran saya mungkin ini po apa ya sistem akan dipamdown dulu setelah dipamdown baru dibuka navelnya setelah itu dipotong untuk pipanya baru di pelering ulang ya nah setelah itu baru nanti dipakum dan diisi preon lagi oke sekarang proses pump down dulu nah untuk proses pump down AC atau unit kembali dinyalakan ya karena untuk artinya pump down itu mengumpulkan preon pada unit outdoor ya jadi supaya tidak banyak yang terbuang pipa preon nya jadi saya akan hidupin kembali untuk AC nya tunggu sampai outdoor hidup dan setelah itu baru dipamdown ya oke untuk cara pump down nya mungkin kita kembali ke outdoor nah oke unit sudah menyala kembali tekanan 50 oke jadi untuk proses pump down nanti ini akan ditutup ya untuk navel dari disas dan saksen untuk caranya sebagai berikut nah untuk proses pump down biasanya saya buka dulu untuk cover sambungan ya terminal channel oke ini dilepas dulu oke ini udah terpasang eh manipul nah untuk proses pump down biasanya tutup dulu navel yang disas ya sampai menunya menunjukkan nanti menunjukkan nanti manipul ini di angka 0 setelah itu baru cabut salah satu kabel di terminal outdoor ya oke kabelnya di biar gak ngehalangin oke terus dengan cepat putar oke terus pindahin tunggu sampai ini menunjukkan 0 ya tak dulu jangan dulu oke setelah 0 tutup dengan cepat oke terus lalu cabut kabel salah satu dengan cepat ayo nah seperti itu ya nah jadi preon udah masuk ya udah 0 kurang dikit ya oke jadi seperti itu untuk proses pump down ya oke saya akan matiin dulu untuk power supply nya dan sekarang tinggal buka navel ya kemudian saya matiin indoor ya oke jadi biar aman ya tidak ada tegangan yang mengalir ke outdoor jadi sekarang tinggal buka navel disas dan saksen nya ya karena tadi udah keliatan bocor oke nah itu pergunakan dua kunci inggris untuk membuka navel dari disas dan saksen ini di buka sesuatu di buka yang di yang di buka setelah terbuka baru nanti ini dipotong dulu pipanya karena mungkin ini apa namanya itu pecah tapi kalau tidak pecah mungkin kemungkinannya kurang kenceng kita lihat dulu apakah pecah atau tidak ya sepertinya tidak pecah ya, bagus peleringannya bagus dan yang ini dan yang ini bagus juga ya jadi mungkin hanya kurang kencang saja ininya apa namanya untuk bautnya apa ngenceng ini kurang ya jadi ini akan dipasang kembali dengan lebih kencang mungkin biar agak bocor nanti di cek kebocoran lagi bagus ya oke saya akan coba pasang kembali sampai jumpa sampai jumpa nah yang menyebabkan kerjanya kebocoran pada nevel ini jadi antara pipa dan pipa sambungan dan pipa indor itu tidak lurus ya mencong sehingga akan menyebabkan kebocoran makanya ini harus diluruskan ya jadi caranya akan saya lipat dulu sedikit yang saksennya hati-hati jangan sampai melipat ya karena ini udah keras asetip pipanya nah lihat sampai harus benar-benar lurus biar enggak bocor nah setelah lurus baru pasang kalau tidak cukup kencang udah tinggal satunya lagi ini juga sama posisi harus lurus ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya sudah 15 menit. Jadi disini sudah menunjukkan di... Ya min 30 ya, kurang sedikit. Tapi tidak apa-apa karena memang ini jarumnya juga sudah sedikit ngaco ya. Saya coba matikan. Oke, tutup. Oke, dirasa sudah dipangdon. Sekarang buka navel disk charge. Menggunakan kunci L. Oke. Peon sudah mengalir. Oke, buka sampai habis mentok. Kemudian navel yang disaksen ya. Oke, tekanan di 150 dalam kondisi off ya. Mati. Nah, sebelum dinyalain. Sekarang tinggal kabel dipasang kembali. Oke, setelah kencang. Sebelum dinyalain. Maka sebelumnya navel di cek kembali pakai air sabun ya. Siapa tahu masih ada yang kebocoran. Selamat menikmati. Oke, secara kasat mata tidak terlihat bocor ya. Coba yang dipadis charge. Oke, tidak ada ya. Mudah-mudahan memang tidak ada kebocoran ya. Sekarang saya nyalain AC-nya menggunakan remote ya. Lampu indikator sudah nyala. Sudah terasa dingin ya. Oke, setelah nyala. Tunggu sampai stabil dulu ya untuk kompresornya. Dan juga sirkulasi dari preonnya juga sudah stabil. Baru cek tekanan preon ya. Nah, kalau memang kurang kita tambah ya. Kalau kebanyakan tidak mungkin ya. Oke, tekanan menunjukkan di... 60 kurang sedikit ya. Mungkin sekitar 56 atau 55 ya. 60 kurang. Kita cek ampernya. Sebentar. Kita pesan dulu tang amper. Ini 60 kurang sedikit. Oke. Harus menunjukkan di... Ini 2,6 atau 2,7. Namplatenya belum tidak kelihatan ya. Di namplatenya terlihat di sini harusnya 4,1 ya. Itu batas maksimal ya. 4,1. Sementara tadi 2,7. Jadi masih ada space ya. Nah, karena ini preonnya kurang. Maka akan ditambah. Biasanya saya mengisi preon minimal itu 60 ya. 60 sampai 80 untuk R22 ya. Karena ini menggunakan R22. Maka saya setting di 65 saja. Nah, untuk mengisi atau menambah preon. Selang ini masukin dulu ya. Pasang dulu. Kemudian preon buka. Nah, setelah preon dibuka. Jangan dulu dibuka keran ya. Tapi buka dulu di sini. Sedikit. Nah, setelah perkeran pada tabung preon dibuka. Keran manipul jangan dulu dibuka dulu ya. Jangan dulu dibuka, tapi buka pelan-pelan selang yang dari preon. Tujuannya agar udara yang ada di selang ini terbuang ya. Buka sedikit. Yang penting keluar sedikit gasnya. Nah, kita tutup lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Karena sebelum dipasang preon, selang ini ada udara di dalamnya. Jadi, kalau langsung buka keran, maka udara ini akan ikut masuk ke dalam sistem ya. Jadi, caranya dibuka dulu pada selang di sini. Baru sekarang kerannya dibuka. Oke, buka. Sob, buka aja. Sebentar. Coba tutup. Oke, menunjukkan di angka 80. Tapi belum stabil. Tunggu stabil dulu. Oke, sambil dicek. Arus. Oke, arus sudah naik ke angka 3 ya. Oke, tekanan turun di angka 75. Tunggu stabil. Kemungkinan stabilnya nanti di angka 70-an ya. Jadi, untuk pengisian cukup di angka 70 saja. Karena arus sudah nambah ke 3 koma sedikit ya. Kalau kebanyakan, maka arus pun akan nambah ya. Dan kompresor akan panas kalau arusnya tinggi. Oke, saya cek lagi ke dalam. Oke, saya cek lagi ke dalam. Oke, dan sudah terasa dingin ya ruangannya. Ini ukuran ruangan kurang lebih 3 x 5,5 meter ya. Jadi, ruangannya kurang lebih 3 x 5,5 meter. Mungkin 6 meter ya. 3 x 6 meter. AC hanya 1 pk yang dipasang. Tapi sekarang sudah mulai dingin ya. Nah, oke. Jadi, teman-teman. Untuk pengecekan atau servis AC yang tidak dingin. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Karena memang kasusnya terjadi kebocoran pada nut atau navel ya. Double navel. Pada sambungan antara indoor menuju pipa outdoor ya. Jadi, caranya seperti itu untuk proses pump down. Tadi sudah teman-teman saksikan ya prosesnya. Kemudian untuk pengisian preon juga sudah teman-teman saksikan juga. Jadi, standar yang saya pakai sementara seperti itu ya. Jadi, tidak ada SOP yang lebih spesifik lagi. Karena di lapangan itu mungkin teman-teman juga yang paham tentang dunia AC mungkin sama prosesnya seperti itu ya. Jadi, dari saya mudah-mudahan ini bisa membantu bagi para pemula ya. Yang hobi dengan servis AC ya. Jadi, seperti itu yang saya terapkan untuk saat ini gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lewat kesempatan di channel yang sama. Terima kasih.